Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru-baru, jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Hari pertama rekaman Farel Prayoga, kolaborasi Rido Roma dengan penyanyi Cilik Banyuwangi Farel Prayoga berjalan lancar. Tidak ada kendala yang berarti meskipun keduanya baru pertama kali bertemu pada hari pertama rekaman. Namun Farel, yang masih lelah karena baru mendarat dari Kuala Lumpur, sempat mengalami kesulitan dalam pelafalan. Pasalnya, lagu yang dinyanyikan bersama Rido Roma memakai bahasa Melayu. Agak susah, ada lenggok-lenggok logat yang saya sukar untuk dinyanyikan. Tapi saya sudah belajar 2-3 hari, ujar Farel dengan logat Jawanya yang kental di selar rekamannya, di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis tanggal 3 November tahun 2022. Misalnya, Farel mencontohkan, kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya, karena, tapi kalau di bahasa Melayu, kerana. Di negerinya, Farel sendiri lebih dikenal sebagai aktris Cilik yang agak lama berkecimpung di dunia tarik suara. Selain berduet dengan Rido Roma, Farel Prayoga duet bersama artis papan atas lainnya. Ini merupakan kesempatan pertama Farel melebarkan kariernya ke Indonesia. Namun ia belum memastikan apakah akan mengikuti jejak seniornya, lain penyanyi yang juga sempat berkarir dari nol di Indonesia. Saya tidak tahu for now, plan untuk itu belum tahu. Jika ada peluang, ada masa, saya akan meluangkan lebih banyak masa. Ujar anak berusia 12 tahun tersebut, Farel mengaku merasa senang karena bisa duet dengan Rido Roma. Muhammad Rido Irama atau dikenal dengan Rido Roma melakukan duet dengan penyanyi Cilik asal Banyuwangi. Bernama Farel dalam rangka pengisian soundtrack rupanya ini merupakan duet pertama Rido Roma dengan penyanyi Cilik Banyuwangi. Begitu juga dengan Farel yang baru pertama kali melakukan duet dengan penyanyi Dandut Rido Roma, Farel Prayoga garis miring bintang.com. Karena pastinya saya tahu banget, ya, karakter vokal Farel, feel-nya Farel 2 yang saya gali di lagu baru nanti. Insya Allah doanya aja, tambah Rido. Rido Roma dan Farel Prayoga pertama kali diduetkan di Orkes Melayu Purnama. Ketika itu, keduanya membawakan lagu berjudul, Kepasar Minggu. Sejak kemunculannya, duet Roma Irama dan Farel Sukaisi menjadi salah satu duet terbaik sepanjang masa. Berkat kemistri yang kuat saat ditampilkan, keduanya digadang-gadang sebagai raja dan raja dandut. Rido Roma siapkan lagu duet baru bersama Kenapa sama Rido, kami tidak memilih, ini pertama kali duet dengan penyanyi solo. Pertama juga isi soundtrack, saya sangat senang bisa berduet dengan Bang Rido Roma, ujar Farel. Penyanyi dan musisi Rido Roma dikabarkan sudah mempersiapkan sebuah karya baru untuk berduet bersama Farel Prayoga. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung sang biduan dangdut dalam podcast disikan Rido di kanal Youtube resminya. Memang saya sedang mengolah sebuah lagu duet untuk bisa kami nyanyikan kembali. Dan tentunya saya akan berusaha ya, lagu yang sebaik mungkin, ujar Rido. Lagu duet ini pun dipersiapkan Rido dengan sangat hati-hati. Pasalnya, Roma ini sadar, duetnya bersama Farel Prayoga selalu ditunggu-tunggu para penikmat musik dandut. Viral Farel Prayoga duet bareng Elvi Sukaisi di Indosiar, berlangsung meriah. Farel Prayoga dikenal masyarakat, berkat aksi panggungnya yang memukau istana kala nyanyi di hadapan Presiden Jokowi. Baru-baru ini, Farel Prayoga, pedandut cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur itu diundam untuk mengisi acara di konser Dandut Akademi V pada Rabu. Konser Dandut Akademi V ini memusung tema cinta dalam hayalan Farel Prayoga dan Elvi Sukaisi. Konser itu merupakan launcing lagu duet terbaru Farel Prayoga dan Ratu Dandut tersebut. Tentunya Farel Prayoga berkesempatan untuk turut serta menyukseskan konser tersebut. Terlihat dia membawakan beberapa lagu hits dari Bang Haji, Sapaan Akbar Roma Irama, Aku Menjerit, Meratap Padamu, Oh Tuhan. Ho-Oh Amin.